Persoalan limbah PT Logistik Alam Semesta yang belakangan dikabarkan diduga mencemari sumur warga DRT 28 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi mendapat perhatian oleh anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir yang merupakan anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang juga merupakan politisi Partai Gerindra menuturkan limbah tersebut dapat dari aktivitas PT tersebut dapat membahayakan masyarakat dan dirinya juga akan menanyakan terkait persoalan izin limbah dari perusahaan tersebut kepada Dinas Lingkungan di Hidup Kota Jambi dimana dirinya juga menegaskan bahwa semua perusahaan yang berdiri di lingkungan masyarakat harus memiliki izin andal dan juga izin lingkungan dirinya juga mengatakan perusahaan tersebut dapat dikatakan melanggar dan juga dapat dinyatakan bersalah apabila tidak memiliki izin yang telah dijelaskan tersebut karena dapat menyebabkan kerugian terhadap masyarakat yang berada di lingkungan tersebut akibat limbah yang ditimpulkan dari aktivitas perusahaan selanjutnya Yasir juga mengatakan akan melakukan tindak lanjut dengan memanggil perusahaan dan juga pihak terkait kami dari Komisi 3 di Hidup Kota Jambi menanggap terkait penceramaran limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu membahayakan masyarakat itu sudah terdampak nanti kami akan sampaikan ke pihak DLH bagaimana izin perusahaan itu keluar apakah ada izinnya atau tidak kalau ada izinnya berarti yang bermasalah yang melakukan izin karena perusahaan apapun yang berada di lingkungan masyarakat harus ada izin andal dan izin lingkungan itu yang harus dilakukan apabila itu dilanggar berarti ada yang memberikan izin yang melanggar Yasir menambahkan pihaknya juga telah menerima laporan dari masyarakat terkait pencemaran air sumur di lingkungan perusahaan tersebut Jadis Karina, Jek TV, Melaporkan